Gaya-gaya lu, anak lu bikin lagu apa ngangenin nih, gue kasih ngangenin Bikin lagu tuh ya, belajar dulu bahasa Indonesia ya, becus Waduh mbaknya ya, dari kemarin saya diem, saya sabar Tapi ini udah ke anak nih mbak, ini bukan main-main lagi Jadi mbaknya siap-siap ya, ini udah gak lucu lagi buat saya Dan asal mbak tau lagu anak saya yang kata mbak bilang aneh itu yang ngangenin itu Satu bulan, belum nyampe satu bulan, itu udah 2,1M yang lihat Nah, lihat kan? Jadi mbaknya hati-hati dalam berbicara ya Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta-fakta viral Seputar selebritas tanah air yang selalu saja bikin berita Karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Dan kini kita akan mengabarkan perseteruan yang makin memanas Antara keluarga Uya Kuya Dengan tiktokers yang bernama Denise Carriesta Kali ini nampaknya istri dari Uya Kuya Astrid Kuya Ingin membuat perhitungan dan sudah menebar ancaman untuk berhati-hati kepada Denise Carriesta Karena sudah menyinggung soal anaknya, yakni cinta Kuya Nah, bagaimanakah sebenarnya perseteruan antara keluarga Uya Kuya dengan Denise Carriesta ini? Dan bagaimana ancaman dari istri Uya Kuya, Astrid Kuya, kepada Denise Carriesta yang selalu dianggap memojokkan keluarganya? Dan bagaimana reaksi Uya Kuya sendiri? Yuk kita simak Kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu Karena selalu ada doa dalam setiap mentikan jaring Perseteruan keluarga Uya Kuya dengan Denise Carriesta Memang mencuat ke publik Hal ini diawali dari video TikTok Uya Kuya yang memperlihatkan dirinya tengah memandikan salah satu kucing kesayangannya Kegiatan Uya Kuya itu ditanggapi ketus oleh Denise Carriesta Salah satu seleb TikTok yang dikenal suka membuat kontroversi Aku dan kucingku sama-sama suka mandi Tapi kucing aku yang mandiin aku sendiri Gue bingung maka riset di sindok Katanya kaya Tapi kok begitu ya mandiin kucing sendiri? Mana ada orang kaya? Mandiin kucing sendiri guys Gue aja nih Gue aja nih kalau misalkan si coco sama cici mandi tiap minggu Salon dateng ke rumah orangnya VIP Peranjing sejati guys Itu baru orang kaya Itu bukan kaya guys Kayaan gue masih Bebawah waktu yang lalu muncul perseturuan antara Uya Kuya dengan Denise Carriesta yang saling sindir dan saling menduetkan video di TikTok Denise Carriesta awalnya menanggapi kegiatan Uya Kuya memandikan kucingnya sendiri dengan menyebut dirinya heran kepada artis-artis di Indonesia terutama Uya Kuya Denise Carriesta merasa dirinya lebih memiliki kayaan dibandingkan Uya Kuya karena Ia bisa mengeluarkan dana sebesar 2 juta setiap minggunya hanya untuk memandikan kedua anjing peliharaannya Kemudian Uya Kuya juga disebut oleh Denise Carriesta membohongi publik dan menyatakan bahwa kekayaan Uya Kuya itu settingan Hal tersebut ia sampaikan juga dalam unggahan video TikToknya dan menyinggung masalah mobil-mobil milik Uya Kuya yang dianggap tidak sebanding dengan yang dia miliki Perkara Uya Kuya memandikan kucingnya sendiri menjadi semakin panjang Perseturan diantara Uya Kuya dengan Denise Carriesta semakin memanas Ditambah Uya Kuya juga mulai membuka suara dan membalas video-video Denise Carriesta yang memberi pernyataan tidak mengenakan untuk Uya Kuya Pin gue yang punya mobil butut doang tuh Nih mobil butut gue Butut kan? Nih makin butut tua banget mobilnya tahun 70 Mobil DX juga cuman punya yang 2 pintu doang Gak punya yang 4 pintu Nih foto anggap lagi depan mobil orang Numpang foto di mobil tetangga Butut-butut kan mobil gue Nah ini mobil butut punya anak gue Aduh kasihan banget anak artis mobilnya butut Biar kata mobilnya butut tapi peloknya nol liat Mobil gue emang butut-butut tapi hasil kerja sendiri Kes Nah pertanyaannya Lu mampu gak boh? Kemudian Uya Kuya sampai menyebut ayah anaknya Yakni dia memberi contoh untuk pernyataannya tersebut dengan menyebutkan cinta kuya Uya Kuya mengatakan bahwa cinta kuya di usianya yang masih menginjak 17 tahun sudah bisa menciptakan lagu dan memiliki kemampuan bermain alat musik Zaman sekarang kalau mau punya duit dan sukses itu harus punya karya Karena kalau bacot doang itu pasti gak akan ada duitnya Nah contohnya anak gue cinta di umur 17 udah bisa bikin lagu sendiri main musik sendiri nih Video Uya Kuya itu menarik kembali perhatian dari Deni Sekarista Ia mendepetkan lagi video unggahan Uya Kuya Dari akun tiktok Deni Sekarista Ia mengatakan bahwa dirinya juga sudah berkarya melalui komentar-komentar yang sering ia sampaikan Deni Sekarista beranggapan bahwa Uya Kuya memanfaatkan dirinya untuk lebih mendongkrak namanya Selain itu Deni Sekarista juga menyinggung soal anak kuya-kuya yang sudah mengeluarkan lagu Ia berpendapat bahwa lagu itu tidak bagus Bahkan kata-kata yang digunakan dalam lagu milik cinta kuya tidak tepat Ya nasaran gua mainnya jauhan dikit jangan main cuman di kebun kontrakan rumah lo doang Lu tuh yang rumahnya ngontrak Gue beli tanah di rumah gue per skopnya 150 juta per skop Bukan per meter lagi Orang kaya gua mah Gua mah kaya beneran bukan kaya settingan kayak lu Maksudnya gua tuh tadi tuh lagi ngomongin ngangenin Bukan lagu kangen Kan tadi kita lagi ngomongin lagunya dia Ngangenin Kalau ada gua kasih duit saya embara lagi nih Gua kasih duit bagi-bagi duit Gua 10 orang satu orangnya satu jeti Tuh cari tuh gua bikin tuh Gua mah orang kaya bagi-bagi duit gua hambur-hamburin Makan tuh duit gua tuh semua tuh Mamam tuh saya embara Btw Topi lu tuh kawet tuh Denny Sekarista justru menyebutkan bahwa kata ngangenin di dalam lagu milik cinta kuya Tidak bermakna dan justru merupakan nama obat vitalitas untuk peria Sementara Denny Sekarista sendiri merupakan selebgram dan tiktokers yang lumayan banyak Followernya Selebgram ini sempat memantik perhatian publik karena membuat video soal orang kaya Biasa Menghabiskan waktu hangout dan nongkrong bareng Dalam video itu Denny Sekarista membaharkan kebiasaannya nongkrong di mal-mal bersama teman-temannya Sejak kemunculan video itu Denny Sekarista sukses membuat orang lain kesal dan jengkel dengan perilakunya Ia bahkan pernah berseteru dengan Nikita Mirzani Terbaru Denny Sekarista mengabarkan jika rumahnya mengalami musibah kebakaran Lagi-lagi dia menganggap musibah tersebut sepele karena statusnya sebagai orang kaya Waduh mbaknya ya Dari kemarin saya diem Saya sabar Tapi ini udah ke anak nih mbak Ini bukan main-main lagi Jadi mbaknya siap-siap ya Ini udah gak lucu lagi buat saya Dan asal mbak tau Lagu anak saya yang kata mbak bilang aneh itu Yang ngangenin itu Satu bulan Belum nyampe satu bulan Itu udah 2,1 M yang lihat Nah Lihat kan Jadi mbaknya Hati-hati Dalam berbicara ya Orang kaya nih gengs Lagi makan lumpia Kalo lumpia orang kaya tuh gede lumpianya Nih tuh Masih panas sih udah gue gigit sena Karena enak banget tuh Mahal banget Ini lumpia satunya tadi gue beli 2,2 Rp. 130.000 Beda sama lumpia-lumpia yang biasa lo beli di lampu merah Ini lumpianya beli di Ruko Terus satu lagi Lumpianya ini lumpia yang Apa tuh namanya lumpia yang rebus Ini juga mahal Lumpia yang kaya beda Lumpia-lumpia orang-orang yang Migis kigin B-O-K-K-E-K-Boke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!